Terima kasih telah menonton! Jadi ini saya kalau udah terjun langsung, udah masuk ke sumur ya udah mau gimana lagi gitu. Jadi udah basah ini. Jadi saya gak mau setengah-setengah. Ada di Jakarta sekarang. Kemarin kan sempat datang pada waktu kasusnya yang di Jakarta. Cuman belum mau nemuin sampe sekarang. Ya kan balik lagi ke Rizky sekali ya mas. Apalagi ibu saya kan tinggalnya di desa, di kampung. Punya grup kayak Arisan dan lain-lain. Terus ada banyak video-video yang kan sekarang ibu-ibu dari Facebook pindah ke TikTok kan. Jadi otomatis videonya diliatin. Makanya saya bilang sama mama, keluar dari grup dulu sebentar waktu. Soalnya ibu-ibu pengajian itu kan mirimin. Aduh buah itu sabar ya ini anak ibu dikasih. Akhirnya mamaku lihat satu orang ngomongin anaknya gitu kan. Satu orang jadi mungkin kepikiran gitu loh. Akhirnya mami aku sakit mbak. Sakit terus kakinya bengkak dua-duanya. Terus kalau ada kayak sarap atau apa ya kalau banyak kepikiran tuh dia tuh kayak panas, demam. Terus ininya apa? Aku masih kasih mungkin asemurat. Ya udah mungkin ini kolesterol. Jadi supaya mama itu tenang gitu. Sekarang kondisinya? Ya seperti itu mas. Kan kemarin sempet aku berlian-berlian buat mamaku. Mamaku bilang gak mau. Maunya itu nama kamu baik gitu. Yang ibu seksi itu. Kita sudah memaafkan. Tapi album tetap tersebut. Tadi aku perjelas lagi bahwa laporan kita yang di Jakarta Selatan di Flores juga sampai sejauh ini masih belum ada kecampungan dan perdamaian. Karena seperti pernah disampaikan sama mbak Dewi juga sama keluarganya bahwa kandung-kandung akan dilanjut sambil proses ke pengadilan. Dan juga termasuk yang disini tadi juga tadi juga menyampaikan ke Binyudik. Dan keluarga juga terlepas untuk melanjutkan proses ini ke proses itu sampai kemahadilan. Untuk efek kira untuk pada umum-umum yang tidak sopan ataupun juga mencuparkan nama baik selain kami di Metro. Iya. Makanya aku rela capek. Iya. Kan setiap hari kan aku ngecurikan pake koyo. Tidurnya aku sehari satu jam. Habis tadi pagi-pagi ambil. Habis pagi. Biarin aja gak apa-apa ya. Terus pagi-pagi tetep aja ya. Kemudian orang kampung saya kalo pake koyo saya gak sembuh, Shay. Jadi tetep pake koyo dikerok baru saya sembuh. Jadi satu biasanya kalo kayak orang itu aku tuh pagi-pagi ambil. Kan ketemunya pasti sebentar sama mami. Pagi-pagi subuh jam 6 udah berangkat. Dari lebak bulus ke sana kan. Masih udah berapa jam takut macer. Apalagi lagi kerja, jam kerja. Mbak, jujur dengan adanya pertikaian kayak gini. Itu bukan malah menguntungkan saya loh. Bukan berarti aku tuh cari sensasi disini gak dapet duit mbak. Karena saya gak nerima endorse. Tapi saya membantu UMKM. Gratis, free charge dari dulu. Jadi kalo misalkan dengan kayak begini. Biar saya dapet endorse, gak ada yang saya terima endorse. Rata-rata yang saya taruh di Instagram atau di TikTok tuh rata-rata temen. Gratis. Jadi gak ada. Gak pake bayaran gitu. Jadi kalo misalkan hanya untuk endorse. Makanya kalo ada kayak gini-gini merugikan saya. Tapi makanya ya udah sama-sama rugi ya. Saya jalan aja deh. Biar jelas gitu kan. Jadi biar ya udah terlanjut juga kan. Kalau kemarin job ada beberapa yang di cancel? Ada beberapa yang di cancel loh. Gara-gara itu loh. Karena ada salah satu produk. Yang mungkin kalian tau lah ya. Salah satu produk yang. Yang miniwa ini. Itu kemarin sempet mengkesahanku. Gara-gara ada rame-rame di TikTok. Nah itu yang jadi. Ada juga yang lain. Ada juga yang lain. Tapi yang masuk juga ada ya. Yang masuk juga ada. Ya harus percaya mah. Keadilan itu ada kan. Apalagi udah ada Bang Sandi. Bang Sandi ini gak akan mungkin membela kalo aku salah. Percaya deh Bang. Beliau ini bukan pengacara yang asal. Oh dari klien manapun dikasih duit segini diterima. Enggak. Saya tau banget sama beliau. Jadi beliau pun selalu tanya dulu masalahnya apa. Beliau lihat dulu seperti apa. Dan orangnya berhati-hati. Makanya kalo misalkan tanya. Pengacara yang gak banyak ngomong ya Bang Sandi tapi kelar gitu. Mbak Dewi kebetulan. Hadir di Pores Metodebook. Untuk memberi keterangan tambahan. Jadi tadi. Selain Mbak Dewi juga ada beberapa saksi. Dari asistennya Mbak Dewi. Dan juga ada satu juga. Dari orang yang tinggal di rumah Mbak Dewi. Yang mengetahui. Apa yang kemarin diposting. Dan. Kita laporkan kemarin. Jadi diitain keterangannya. Tadi ada sekitar. Untuk pertanyaannya sekitar ada. Kalau aku 24. 24 pertanyaan. Terus kemudian selain itu juga. Selain Mbak Dewi diperiksa untuk berita acara tambahan. Juga ada beberapa bukti yang tadi kita sudah lampirkan ke pihak penyisih. Di mana sekitar ada 6 sampai 8 inti yang kita lengkapi. Baik segitu dari Instagram dan juga dari TikTok yang lainnya. Kemudian setelah itu. Kita tinggal menunggu perkembangan lebih lanjut. Yang pasti dari pihak kita. Sudah melengkapi semua saksi. Dan juga IPP yang tadi sudah kita tambahkan. Dari laporan yang kita ajikan hari Jumat lalu. Sementara seperti itu. Dari 24 pertanyaan. Aku ingat akan seperti apa. Kenapa adanya memang tidak dibuat-buat. Ya apa adanya ini jawab. Aduh semuanya menyakitkan itu. Kenapa adanya memang tidak dibuat-buat. Ya apa adanya ini jawab. Jadi mana tahu video itu. Terus kemudian kata-kata apa. Yang tadi udah tanya kata-kata apa aja. Si polisnya juga menunjukkan ada beberapa video. Yang seperti ini, seperti ini. Bagaimana. Tadi kan videonya soalnya bukan cuma sati ya. Dan foto aku kan ditaruh macam-macam sama dia. Eh apa soalnya. Puka pun ditaruh macam-macam foto aku. Di atas dua komen. Asisten. Asisten. Aku sama yang ada di rumah. Kalau yang lain-lain itu mungkin warga Tiktok sendiri. Kali itu kan banyak banget sih. Jadi saksi. Banyak komentar. Masih dalam proses penyelidikan sih. Ada beberapa. Tapi udah mulai mengkucut ya. Udah mulai mengkucut ya. Udah mulai mengkucut. Dan seperti itu bilang tadi. Jadi dari video-video sampai capture-an tadi. Lagi dipelajari semua sama aku ini. Berarti terlapornya sudah diketahui lokasi. Sudah mulai mengkucut. Tinggal mencari nanti posisi dari tempat. Berarti lokasi pengetahuan di mana Pak? Masih dalam proses penyelidikan. 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 Ya makanya kan masih dalam proses penyelidikan. Jadi ada beberapa. Kita kan mencari konstruksi hukumnya yang terbaru. Jadi jangan sampai nanti konsurnya lemah. Kita juga tidak bisa memproses sekarang. Masih dalam proses penyelidikan. Jadi kita mencari yang. Kalau tidak. Terserah Bang Sandi aja lah. Kayak gak tau aja. Dari dulu aku berhati-hati. Dari dulu aku berhati-hati. Bener. Tapi kan namanya manusia mbak. Manusia tempatnya salah dalam memutuskan. Manusia tempatnya. Kayak aku tuh mungkin karena gampang kasihan. Aku tuh bukan gampang jatuh cinta loh. Tapi gampang ternyuh. Gampang kasihan. Gak tegaan. Gak tegaan. Gampang percaya sama orang gitu. Makanya banyak orang yang. Yang memanfaatkan itu. Tapi aku percaya bahwa apa yang aku tanam itu yang aku tua. Ya. Cuman Mami selalu bilang. Coba dilihat dulu seperti apa dan gimana. Jangan terlalu cepat memutuskan. Kalau dia bisa meyakinkan aku. Bisa membuka hati aku. Kenapa enggak. Ya. Ya itu ibu-ibu pengajian juga. Sekarang Marian Ibram ya gitu. Banyak doain. Banyak doain. Banyak doa juga gitu. Tapi kan semua balik lagi jodoh di tangan Allah. Saya enggak mau dijodoh-jodohin. Saya juga enggak mau terlihat gimiko ya mesra. Nanti ternyata aku dibanting gitu kan. Aku enggak mau kayak gitu. Aku mendingan yang apa adanya udah. Sayang sama aku ya mesra ya mesra. Enggak ya enggak. Tulus Layak Tulus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.